Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah trik yang sangat bermanfaat bagaimana caranya kita menempelkan murd ke media plat besi dengan cara yang sangat mudah dan tanpa menggunakan mesin las Bagaimana caranya? Langsung saja go videonya Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usa Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan sebuah trik bagaimana caranya kita menempelkan murd ke media plat besi dengan sangat mudah Meskipun ini platnya berkarat, tapi tidak masalah Oke, langsung saja untuk bahan utama yang dibutuhkan, tentu saja disini kita membutuhkan medianya Kali ini, sebagai contoh, saya akan menggunakan media plat besi ini saja Ini berukuran dengan ketebalan kurang lebih 2 mili Dan bahan selanjutnya, disini kita membutuhkan murd Kali ini, saya menggunakan murd yang berwarna seperti ini Saya akan membedakannya, disini ada warna yang putih Disini agak kehitaman, dan disini seperti hijau keemas-emasan Ini yang biasa ditemui di pasaran Kebanyakan yang seperti ini Kali ini, saya menggunakan yang ini saja Untuk bahan selanjutnya, disini kita tentu saja membutuhkan amplas Kali ini, saya menggunakan amplas berukuran 100 Ini amplasnya, terserah saja ya teman-teman Ini nanti hanya untuk membersihkan bagian yang masih berkarat Dan bahan selanjutnya, disini kita membutuhkan korek api Ini korek apinya yang korek api jet Jadi, ini nyala apinya yang biru Bukan korek api seperti biasanya Ini harganya sekitar 5.000 rupiah Kemarin saya beli di warung Kelontong Dan yang terakhir, disini kita membutuhkan timah Timahnya bisa dengan menggunakan merk apa saja Oke, setelah semua bahannya terkumpul Langsung saja kita eksikusin Langkah pertama, karena ini medianya sangat berkarat Kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan amplas Setelah medianya benar-benar bersih dan tidak ada karat Langkah selanjutnya tinggal kita tempelkan saja di atasnya Kemudian kita kunci agar ini tidak mudah goyang Kemudian tinggal kita siapkan korek api dan juga timah Ini untuk koreknya berwarna biru ya teman-teman apinya Seperti ini Oke, langsung saja kita bakar pada bagian pinggir-pinggirnya ini Kita diamkan sebentar hingga ini benar-benar panas Selanjutnya kita beri timah sedikit demi sedikit Oke, mantap sekali Terima kasih telah menonton! Bisa terlihat ini menempel dengan sangat sempurna ya teman-teman Mantap sekali Tinggal kita ulangi hingga keseluruhan dari sisi-sisi mur ini Oke, akan saya bakar lagi di sebelah sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah semua proses tadi hasilnya kurang lebih seperti ini Untuk murnya sudah menempel dengan sangat maksimal ke media pelat besi Ini sudah sangat kuat Tinggal kita bersihkan saja, ini sudah lumayan rapi Artinya trik yang kita pakai dalam video kali ini berhasil Dan ini mantap Oke teman-teman, untuk proses ini Jika timahnya tidak mau menempel ke pelat besi Pelat besinya itu artinya harus kalian bersihkan lagi Karena itu masih mengandung kotoran-kotoran seperti karat dan lain sebagainya Mantap sekali Meskipun kali ini kita tidak menggunakan mesin las Tapi kita bisa menempelkan baut ataupun mur ke media pelat besi dengan sangat mudah Tanpa menggunakan solder, tanpa menggunakan mesin las Oke teman-teman, kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak tinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton See you next video Ini dia hasilnya setelah saya bersihkan Mantap Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton